hai 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 Ayo ngapain ya Pak Ibi dolan aneh saikiwis dolan patak Ibi ininya besi yang disini tidak boleh mengenai atasnya besi lah ya Oke nanti kita belajar yuk Halo guys selamat sore saya lagi pemberikan ini jauh-jauh datang dari dari mana kamu dari pulau ingin belajar ini tentang maju-muntur pengapian yang dilihat dari posisi pulser terhadap pick up nah dia itu tadi ngomong besi-besi besi siapa semuanya ini besi Oke nanti kita jelaskan Oke di sini sudah digambar nah itu posisi pulser ada di bawah dan itulah posisinya pada saat pop sensor pulser ada di situ akhir pick up ada di sini itu sama seperti standarnya kalau kamu magnetnya masih standar kalau kamu bisa melihat antara pickup dengan pulser pada saat piston posisi top kira-kira segitu nah segitu itu berapa derajat pertanyaannya Hai berapa yuk coba yuk ini berapa derajat ya Pak Derajat bukan pemiringan Hai derajat jadi maksudnya pengapiannya itu menyala berapa derajat putaran di magnetnya sini sebelum TMA itu dia menyensor berapa derajat terlalu maju pengapian terlalu maju berarti apinya terlalu cepat maju itu berarti duluan cepat Hai kapan saatnya pakai pengapian timingnya yang maju kapan timingnya yang mundur itu nanti tergantung settingan mesin mintanya seperti apa jadi jangan kamu terpengaruh sama teman-temanmu itu yang rombongan-rombongan itu majuin pengapiannya sekian derajat sekian derajat sekian derajat jangan gitu ya taruh dulu standar nyalain bagaimana setelah majuin Oh berlalu maju kumpulin ketemunya berapa mintanya berapa besoknya lihat nanti sesuai montor ya Pak sesuai mintanya mesin ya ini terjadi sudah terus bagaimana aturannya lagi tadi besa besinya tidak boleh nempel maksudnya apa permukaan pickup Hai dengan permukaan pulser titik pulser tidak boleh menempel dia harus memiliki jarak kalau nempel gesek kalau ngesek kenapa pak rusak rusak betul tidak betul betul dan dia memiliki range dari 0,5 sampai sekitar 1 mili dia punya range kerenggangan segitu Nah nepas tuh saya biasa pakai ini yuk berapa itu yuk 0,0 0,70 Saya biasa pakai ini Oke, yuk Nah, sudah di-dial, sudah ketemu, pengapian sudah Waktunya Nah, kalau kamu menggunakan CDI yang analog Atau CDI yang tidak bisa diatur, timing pengapian Kamu posisinya itu harus benar-benar Presisi Digeser, geser, geser, geser sampai ketemu Tapi kalau kamu pakai yang program Kamu bisa atur maju-muntur pengapian tinggal pencet Semua yang dipermudah pasti makan Oke, selanjutnya besok kita pasang ini semua Kita belajar yang lain lagi Oke, lain besok ya Oke